Kementerian Perhubungan melakukan uji coba pendaratan pesawat di Bandar Udara, Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Hasil uji coba pendaratan pesawat berlangsung dengan selamat dan sempurna. Kementerian Perhubungan melakukan serangkaian uji coba keselamatan di Bandara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Uji coba dilakukan untuk memastikan Bandara dapat didarati oleh pesawat dengan aman, termasuk pesawat kepresidenan. Melalui unggahan video di akun Instagramnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menunjukkan proses uji pendaratan di Bandara, IKN. Pesawat Jet Longitude milik Balai Kalibrasi berhasil mendarat dengan selamat dan sempurna pada Kamis 12 September 2024. Pesawat milik Balai Kalibrasi tersebut terbang dengan kecepatan ground speed 880 km per jam. Kecepatan itu setara dengan kecepatan pesawat narrow body seperti Boeing 737 atau Airbus 320. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono menjelaskan soal pendaratan perdana pesawat di Bandara, IKN. Basuki bercerita bahwa pilot mengakui pendaratan terjadi dengan baik dan runway atau asfal Bandara, IKN memiliki kualitas bagus. Intinya pada saat, nanti kan ada pilot yang buka testimoni yang mendaratkan tadi, menurut Pak Membud yang dikabarkan kepada Presiden, ini, Pak, bandaranya menurut pilotnya itu adalah bagus. Jadi, menggigit asfalnya yang dirasakan oleh pilot itu. Selanjutnya, Bandara IKN siap melakukan uji coba pendaratan dengan pesawat RJ-85. Jika uji coba berjalan lancar, Bandara IKN akan siap digunakan untuk aktivitas Presiden di masa mendatang. Tim TV One mengabarkan. IKN hasilnya baik dari sisi performa.